Intro Hai Sobat, welcome to our YouTube channel Indihome Batavia Studio Bersama kami di podcast Nongki, nongkrong asik bareng Indihome Jabotabek dan Kipas Sakti Perkenalkan, aku Nadia Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng sama 2 bintang tamu yang ada disini Nanti akan aku kenalin satu-satu ya Sebelumnya disclaimer dulu, di IBS ini kita sudah merawatkan protokol kesehatan dan juga sudah melaksanakan vaksin lengkap Untuk itu, langsung aja sebelum mulai, Nadia mau pantun dulu nih karena untuk menyambut ada 2 orang idola saya disini Jalan-jalan cari durian Durian dibeli untuk buah tangan Gimana hati ini gak deg-degan Kalau dikelilingi 2 pria tampan Thank you, thank you Oke ini mungkin langsung dikenalin aja ya Yang pertama ada Bapak Muhammad Sal Sabil atau kita biasa panggilnya Om Sabil ya Beliau merupakan top leader kita Ada juga Mas Ahmad Ali atau Bro Ali ya Bro Ali ini top talent, idola saya juga Mungkin kita bisa say hi dulu ke sobat-sobat nongki, podcast nongki Halo sobat Oke, Om Sabil Bro Ali ini kan karena dia ngefans banget nih sama Om Sabil Bro Ali ya Mungkin boleh diceritakan kalau secara karir dari awal cerita berkarir itu mulainya seperti apa sih, mungkin boleh Om Sabil dulu Oke, makasih Saya manggilnya apa ya? Nadia aja, sis Nadia panjangnya? Nadia Tamam Pak Oh, manggil sayang aja juga Aduh Iya Mbak Nadia Terima kasih sebelumnya ini kesempatan yang luar biasa Sudah lama sebenarnya saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman Dan sahabat nongki ya Mungkin cerita sedikit Saya memang sudah di Telkom ini barangkali sudah lebih dari 20 tahunan ya Dari awal masuk pertama itu memang sempat di Witel Jakarta Utara kalau nggak saya Dari Witel Jakarta Utara Kemudian masuk ke Witel Jakarta Timur Kemudian masuk ke Witel Bekasi Kemudian masuk sebagai account manager Kemudian di account manager saya cukup lama Cukup lama Sebelum akhirnya Saya jadi GM itu Di Sumatera, di Medan Sumatera Utara Tahun 2011 kalau nggak salah ya 2011 Kemudian balik lagi Jakarta Jadi GM segmen di Enterprise Kemudian menjadi deputinya Enterprise Menjadi FVP-nya Government Kemudian pindah lagi ke Enterprise Jadi FVP Sampai sekarang saya akhirnya di regional Jadi pelajarannya sudah cukup banyak lah Nanti barangkali sambil ngobrol Kita bisa sharing-sharing ya Gitu Mbak Nadia Oke, Om Sandu berarti udah keliling gitu ya Dari Pulau Jawa awal regional 2 Terus langsung loncat ke Sumatera Balik lagi ke Jakarta Tapi dari awal berkarir memang langsung sudah di Telkom Om Iya Dari awal di Telkom Oke Om Mungkin ke Bro Ali dulu Bro Ali gimana ceritanya kalau dari awal memutuskan berkarir Tadi Pak Seru udah ngasih prolog ya di awal Kalau aku mau tanya ke Nadia nih Aduh Tanya dulu Tuhan sayang Nadia kan ya Insya Allah sayang ya Aku boleh ikutan ya Aduh Insya Allah terus gitu Jadi kita lagi bersaing Oke Kalau aku Kalau nanya awal berkarir Itu sebenarnya Aku lebih ke yang Let it flow gitu Dan Alhamdulillah ya Let it flownya tuh Ngalirnya gak ke Comberan Ciliwung gitu ya Tapi akhirnya ke Laut biru lah Bisa dibilang gitu Karena dulu belum pernah planning Untuk mau langsung kerja Atau Mau jalan-jalan dulu Tapi waktu itu lebih berat ke Pengen nikmatin Semasa kuliah dulu Habis kuliah Mau santai-santai gitu Tapi kebetulan ada Panggilan dari kampus Buat ikut daftar gitu Yaudah aku Daftar aja orang didaftarin gitu kan Pas Dijalanin Eh Lulus gitu Jadi Cuma tiga kali daftar Habis itu Ketemu deh disini Dan sekarang udah Lima tahun Berarti ketika gak ngarep Gak disangka-sangka Itu jadi justru jodohnya Iya padahal Awalnya kan bingung Ini mau kemana nih aku Tapi dikasih jalan aja Mungkin itu yang harus Saya terapkan juga Sabila Belum ketemu-ketemu juga Ini jodoh Harus gak boleh ngarep Dan let it flow ya Oke Oke Tapi tadi kaitannya Sabila 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 Kalau om Sabila Itu relate gak sih Sama yang dipelajari Di bidang pendidikan dulu Ya sebenarnya Kalau relate atau enggak Barangkali Kalau di kita semua ini Banyak lah yang Mengalami dunia pendidikan Yang kemarin Dengan dunia kerja Yang sekarang itu Mungkin gak terlalu nyambung Tapi sebenarnya kan Bukan itu ya Kita waktu Belajar Sekolah Itu pasti yang Sedang kita coba Mapankan itu pola pikir Gitu ya Cara-cara kita juga Menganalisa persoalan Dan seterusnya Yang itu Diterapkan di Pekerjaan saat ini Tapi apapun itu Sebenarnya Kita pasti akan Melewati fase-fase Gitu Ketika kita mulai Belajar Kemudian masuk ke dunia kerja Pasti fase-fase Itu yang kita rawati Dari mulai Bangun kompetensi Kemudian mencoba ilmu Yang didapat Di dunia kerja Dan mengasah ketampilan Sehingga sebenarnya Dimanapun kita bekerja Itu yang terpenting Itu sebenarnya Apa yang bisa kita kontribusi Gitu ya Bukan terus Wah ini gak nyambung nih Gak bisa Gak mungkin gitu juga Karena yang terpenting Dengan kemampuan Yang kita dulu pelajari Dengan cara kita berpikir Terus kita implementasikan Di dunia kerja Apa yang bisa kita kontribusi Mungkin yang penting itu Termasuk Saya sama Mas Ali kan Gak nyambung sebenarnya Ya mungkin gitu Mbak Samung-samungin Tapi ini juga Kayaknya udah Satu fase Gak janjian ya Ini gak di dress mode-nya ya Sobi-sobi Jadi kayak Tiba-tiba dateng lo sama Lo sama Frekuensi Oke mungkin Karena udah kerja Cukup lama ya Nadia bilang cukup lama Karena mungkin dibandingin Nama Nadia gitu Udah cukup lama Ada gak sih Om Bro Terus Kaya apa ya Tips and trick gitu Jalani pekerjaan Biar gak jenuh Gak burn out Gak juga kayak Apa ya Suntuk lah Gitu-gitu aja Ketemu orang itu-itu aja Ngerja yang itu-itu aja Oke Ya Nadia ngerasa jenuh Ini mungkin untuk sobat-sobat lainnya Dia susah Karena ditanya sama Ya sebenarnya gini Nadia Dan teman-teman semua juga ya Soba Nongfi Saya pernah baca bukunya Karangan Mihaly Ciksen Mihaly Judulnya Flow Flow itu suatu kondisi Dimana kita Bisa gak menikmati Suatu pekerjaan Itu dia Teorinya Yang terkenal itu gini Apa Dia membuat Kuadran gitu ya Antara Challenge dan skill Gitu Kemudian dia ada Delapan Delapan tipe gitu Tapi saya sederangkan Empat ya Gitu Dimana Antara challenge dan skill Ketika kalau Challenge-nya tinggi Skill kita juga tinggi Itu kita sebenarnya Mengalami suatu kondisi flow Menikmati Jadi challenge tinggi Kompetensi tinggi Kalau dibalik gitu ya Challenge-nya tinggi Kompetensi rendah Stress kita Nah sekarang Nandia Kompetensi tinggi Challenge Atau sekarang Mengalami apa nih Flow atau stress Kalau ngeliat gitu Oh dia kok keren banget Terus pintar banget Mau deketin jadi takut Apalagi terus kaya Cakep Tapi kalau kita juga punya value Kita juga kompetensi tinggi Dan kita bisa deketin Dengan kondisi Ya punya bergening Nah Saran saya teman-teman Gitu ya Kalau Sedang kerja itu Temuinlah Apa sih Pekerjaannya disitu Dan kompetensi apa Harus kita punya Supaya Enggak stress kita Nah sebaliknya juga Memang gini ya Kalau kompetensi kita tinggi Tapi challenge-nya rendah Itu kita Akhirnya apatis bosen gitu Karena Ini apa sih gitu Kok cuma segini aja gitu Harus saya kerjakan gitu Itu ketika kita menerima satu kondisi Kompetensi kita tinggi Tantangannya rendah Gak enak juga kan Jadi ke kantor juga Kadang males gitu Karena apa ya Gak ada tantangan nih gitu Seperti mbak Diana Nah dia Lihat saya tuh kan Masih ah gak ada tantangan nih Gitu ya Karena ya gak mungkin juga kan gitu Atau Kalau Challenge-nya rendah Kompetensi rendah Itu biasanya apatis orang Nah Sekarang teman-teman Kalau mau ngerasa gak burn out gitu Gak stress Dan juga tadi gak apati Itu temukenali lah Apa challenge-nya di pekerjaan Dan Bangun kompetensinya Supaya kita Flow Flow tuh mengalir Gitu Seperti saya lihat mbak Nadiannya Mengalir banget lagi Aduh Mungkin gitu mbak Udah gak kelihatan deg-degannya ya om Iya Bener Karena om Sabili top leader Tapi Sangat Ini ya Berbaut gitu sama kita Jadi kita gak deg-degan gitu Iya sih ini om Ada banget sebenernya deg-degan ini Yang disampai itu juga Reliat Langsung kena gitu Iya Kita juga langsung Oh iya beda juga Iya itulah bedanya umur Itu ya begitu Aduh Tapi enggak loh Dengan color coordinated Yang sangat cocok Ini kita kelihatin seumuran loh Kalau bro Ali Aku Mungkin emang kalau Dinamika pekerjaan itu Macem-macem ya Maksudnya kadang lagi Loadnya lagi banyak Kadang lagi santai gitu Dan mungkin Backgroundnya juga Kan gak tau misalnya dia tuh udah berkeluar gak Atau belum Masalah keluarga kayak gimana Terus ketemu di kantor Suasana iklimnya gimana gitu Dan bertemu banyak orang gitu kan Masing-masing punya backgroundnya masing-masing gitu Jadi kalau menurut aku Emang Tahu Harus punya hobi sih Kalau biar gak ngasih stress itu Jadi harus punya kesukaan gitu Di luar pekerjaan gitu Jadi biar Kalau udah misalnya ngerasa Oh ya harus tau batas juga kayaknya deh Harus tau limit Jadi kalau misalnya udah Udah capek nih gitu Yaudah coba di treat gitu Jalan-jalan gitu Sama pacar temen Bukan sama temen yang pacarnya Kenapa jomblo Oh jomblo eh Asik Mencari celahnya gitu Terus tadi kan Mas Ali ini nyibung hobi ya Kalau Om Sabil sama Ibu Ali ini pasti punya hobi kan ya Apakah hobinya sama? Mungkin boleh diceritain satu-satu hobinya Kalau Om Sabil saya terbati Karena kelihatan fit gitu ya Apakah hobinya olahraga Mas Ali ini Kalau hobi Mungkin gini ya Kita itu hidup itu kan Kita harus memenuhi empat kecerdasan Semuanya itu pasti nuntut Untuk dipenuhi Dari mulai kecerdasan fisik Kecerdasan intelektual Kecerdasan sosial Emosional gitu Dan Kecerdasan spiritual Saya ingin pasti semua kita ini kan Manusia normal ya Pasti empat kecerdasan itu menuntut untuk dipenuhi Satu aja nggak dipenuhi Nggak imbang sebenarnya Gitu Jadi kalau tadi Kalau kecerdasan fisik gitu Hobi atau enggak harus itu sebenarnya Kan gitu ya Ada orang hobi olahraga Iya kalau dia olahraga terus Sementara intelektualnya nggak diisi Nanti dia nggak imbang Jadi kalau dibilang Hobi Di empat kecerdasan ini Itu semuanya kita harus Buat suatu hobi Hobi olahraga gitu Walaupun sebentar-sebentar gitu ya Walaupun Sedikit kecil-kecil gitu Tapi kalau kita lakukan rutin Itu bisa memenuhi kebutuhan Raganya kita Kemudian Kalau olahrasio Nah ini sebenarnya nih Yang pengen saya sharing juga ya Terkadang kita itu Terlalu tenggelam dalam kesibukan Lupa itu Kita ngasah Atau ngasih Asupan ke olahrasio Kalau pernah teman-teman baca Soal buku Paritu 80-20 Oh skripsi saya itu Iya 80-20 Itu ngajarin kita gini ya Bahwa kalau kita di Telkom lah ya Itu ada 20% pelanggannya Telkom itu Yang mengkontribute 80% revenue Dan sebaliknya Ada 80% pelanggan yang kecil-kecil gitu ya Itu yang mengkontribute hanya 20% Ya Nah Di konsep waktu kita Itu sama loh Teman-teman kalau coba hitung gitu ya 80% waktu kita Itu kita gunakan untuk hal-hal Yang remeh-temeh itu Rutinitas Pergi pagi Pulang malam Gitu-gitu kan Terus itu kan Untuk mengerjakan Yang itu sebenarnya Hanya mengkontribute 20% kualitas hidup Tanpa kita sadari Sobat deh kalau pergi pagi Pulang malam Dan selesai yang gitu-gitu ya Ada gak sesuatu yang kita Dapet gitu Ke kualitas hidup kita Mungkin gak banyak Mungkin cuma 20% Tapi Ada orang-orang yang Sebenarnya bisa memanfaatkan 20% sisa waktu Untuk melakukan sesuatu hal Yang itu bisa merubah Kualitas hidupnya 80% Contohnya apa? Masih asupan Intelektual Gitu kan Terus ngerjakan Yang tadi itu Fisik Karena hal-halnya kayak gitu Itu pasti kita bisa lakukan Cuma di sela-sela 20% waktu tadi Jadi teman-teman Jangan lupa Memanfaatkan 20% itu Sebelum Kita akhirnya pensiun Atau mengakhiri hidup ini Itu yang sering lupa Jadi ayo Sama-sama Kita bagi waktu Memanfaatkan 20% Untuk tadi Meningkatkan kualitas hidup Kalau Kofi Stephen Kofi kan mengajarkan kita ya Seven habit itu Coba ada lihat Untuk menjadi effective people itu Nomor 1 Dia harus proaktif Yang nomor 7 Serpent the show Ngasah gigi gergaji Kapan kita sempat Ngasah gigi gergaji Kalau Kita gak Sempatkan di 20% tadi Selama kita gak Ngasah gigi gergaji Mungkin Itu yang ceritanya Tukang kayu itu ya Berapa lama Kamu bisa Kalau ditanya Ada suatu hari Ditanya tuh Seorang tukang kayu Berapa lama Kamu bisa Menebang pohon ini Yang satu Bilang 6 jam Yang satu lagi Berikan saya waktu 3 jam Untuk ngasah gigi gergaji Satu jam berikutnya Saya akan rubuhkan pohon itu Itu bedanya Jadi teman-teman Jangan lupa Buatlah hobi Di empat yang tadi Karena apa Itu tuntutan dari Empat kecerdasan Yang ada di kita Sebagai Makhluk Tuhan Kecerdasan fisik Intelektual Sosial Dan Kecerdasan Spiritual Agak berat ya Kayaknya untuk menjadi manusia yang konten Di empat itu Ternyata Ini ya Kompleks gitu ya Harus dilakukan Tapi kayaknya Om Sabinya selalu Ini ya Mencuplik dari buku Nah dia tebak Kayaknya di bagian Pemenuhan intelektualnya Om Sabi suka baca buku Gini kalau percaya Kita itu kan terkadang ya Mencari referensi Mencari pola Untuk Kita ini mau ngapain sih Padahal di luaran itu Referensi sudah banyak Ya di buku itu Kita ngapain sih Cari Tahu bagaimana caranya Buat mobil Mobilnya sudah ada Aku banyak itu Referensi bisa dipakai Termasuk yang tadi Pemodelan untuk hidup Itu kan ada semua Di buku-buku itu Kenapa gak kita pake Termasuk yang tadi Gimana sih bagi waktu Gimana sih Menciptakan value hidup Ya gitu-gitu Ngapain kita mikir lagi Gimana itu Pake aja itu Termasuk yang saya Tadi pagi sharing Barangkali Masalah 7 Low Cosmic Banyak yang bisa saya sharing Sebenarnya Dan gini ya Sebenarnya sekarang Membaca itu Tidak juga harus dengan mata Karena sudah banyak audiobook Gitu kan Kemudian yang kedua Banyak waktu-waktu yang Di 20% tadi ya Bisa kita gunakan Untuk baca pake audiobook Misal teman-teman berangkat Kalau lagi nyetir Setelah aja kenapa sih Sehingga kita berangkat Dari rumah Ada waktu 1 jam Misalkan ya Kemudian rumah saya itu Di Bekasi Jauh gitu ya 1 jam ke kantor Coba bayangkan Kalau 1 jam Kalau saya hanya Nintel musik Sama saya cari audiobook Saya dengerin itu Paling enggak Saya nyampe ke kantor Dan Asupan Otak juga dapet Ketimbang Cuma dengerin lagu Atau Yang lain-lain Atau kayak tadi Misalkan muter gitu ya Di GBK gitu Kita olahraga 1 jam Bisa dibayangkan Kalau kita muter Sambil denger Apa Musik aja Atau kita denger kayak gitu Cari aja dulu download gitu ya Entah itu dari Banyak lah Materi-materi Itu audiobook Kita muternya dapet Saya dapet Intelektualnya juga dapet Gitu caranya Sebuah tips entry Tips memanfaatkan waktu ya Karena sebenarnya Kita sama Semua kan Cuma 24 jam Benar 24 jam Tapi beda Cara memanfaatkannya doang ya Mas ya Itu hobi Itu bedanya juga Balancing Mungkin kalau orang tuanya Dia kena dia cuma sesaat Tapi kalau kamu kan terus-terusnya Sudah terlihat Kalau berlalih hobinya apa? Kalau aku hobinya Kebetulan untuk Menggunakan 20 tadi Biar dikutip gitu Karena nanti gak ada kutipan buku Yes Dapet contekan Aku Suka olahraga juga Terus suka Menanam Menanam keribu tangga Menanam pohon Terus sama Suka jalan-jalan Kalau ini siapa sih yang gak suka ya? Iya benar Tim healing ya? Oke Itu tadi terkait hobi ya Ternyata Variatif ya Walaupun mungkin Misalnya tadi Waktunya sama Kesibukannya juga Kita beda sih sama Om Sabil ya Kesibukannya Tapi Maksudnya Waktu luangnya Harusnya dimanfaatkan Dengan se-variatif mungkin Untuk fulfilling tadi Mungkin Oke Mungkin Balik lagi ke dunia kerjaan nih Om Sabil Gimana sih caranya Bikin tempat kerja itu Tempat kerja yang fun Tapi juga produktif Untuk Karyawan-karyawan di sekitarnya Iya Pertama gini Kalau kita melakukan sesuatu Termasuk di kerjaan Itu Fun itu bisa kita rasakan Itu sebenarnya Tidak tergantung juga Dari lingkungan Yang harus kita Ciptakan Karena Semuanya itu ada di sini Di dalam Kita harus bisa Menciptakan Meaning Atau menimbulkan Kenapa sih Kita melakukan sesuatu Karena kalau itu Yang sudah bisa kita timbulkan Kita tidak lagi tergantung Sama atribut Karena Seseorang yang Seseorang yang ingin Di Apa Dikagumi Atau Di Fulfill gitu Itu dia Kalau pada titik tertentu Dia tidak tergantung Dari atribut Iya kan Bahkan Mungkin orang-orang Kaya di Indonesia Dia tidak perlu Flexing Menandakan bahwa Dia itu kaya Karena kayanya Di dalam hatinya Dia Nah Saya lupa bukunya Tapi di bukunya Floris itu Sempat dibahas Sedikit Bahwa Ada tiga tingkatan Kalau kita melakukan sesuatu Apakah dia hanya Sekedar Pleaser Atau kesenangan Yang kedua Engagement Dan yang ketiga Meaning Nah Di pekerjaan Kalau kita bisa menciptakan Suatu lingkungan Atau menciptakan Di hati itu Meaningnya Itu kita tidak tergantung Dari lingkungan Nah gitu Contoh gini Ada dua orang Supir taksi Yang misalkan Yang barangkali Kita bisa lihat Cara kerjanya dia Kalau yang satu orang Itu biasa-biasa saja Mungkin Meaningnya dia Dia hanya bekerja Memenuhi kebutuhan hidupnya Sehari-hari Dia ajak ke kerja Ya biasa saja gitu Pergi-pagi Pulang-malam Dan seterusnya Ngejar restoran gitu Tapi kalau ada yang satu lagi Menanamkan meaningnya Bahwa Dia pengen kerja Untuk memberangkatkan Umroh orang tuanya Itu cara kerja Masih beda Tidak Dia akan tidak tergantung Dengan lingkungannya Itu tertinggi Itu meaning Jadi di pekerjaan Kalau kita masih Di kantor rendah Pleaser Pleaser itu ya tadi Kita harus menciptakan Suasana Pleaser Membuat nyaman Senang Itu tataran terendah Yang kedua Engagement Engagement itu ketika Semua orang itu bisa Engage Itu terkait kompetensi Dan seterusnya ya Bisa mengokerasi Sehingga setiap orang Merasa Menjadi bagian Engage Di pekerjaan Tapi yang ketiga Itu yang paling Paling puncaknya Ketika Kita bisa memberikan Meaning Membangkitkan meaning Membangkitkan meaning Dari setiap orang Kenapa dia harus Melakukan itu Kalau udah itu dapat Nggak tergantung Dari yang Apa Nggak tergantung Dari lingkungan Nggak perlu disuruh Dia akan kerja Sesuai apa meaningnya Nah itu yang sekarang itu Sedang saya coba dorong Ke teman-teman Telkom regional ini Positioningnya kayak apa sih Ini Jakarta Kondisi telkom ini Sekarang seperti apa Dan itu yang saya harus Bangkitkan Vibrasinya kita harus sama Supaya apa Semua teman-teman Mempunyai meaning yang sama Agak berat ya Tapi bener gak Bener Setuju banget Karena kalau meaningnya Belum dapat Agak berat Pasti dia nuntutnya gitu Pak ini suasananya gak nyaman Gini-gini Kurang ini Apalagi terus Nggak engage ya Pak ini kurang Prosesnya ini salah IT toolsnya Dan seterusnya Tapi kalau meaningnya Sudah dapat Wah itu dia Kalau ada Problem Dia akan cari solusinya sendiri Dan seterusnya Karena meaningnya udah disini Itu kayak orang Terhipnosis ya Orang kalau udah dihipnosis Dia tuh mengerjakan segala sesuatu Tanpa Tanpa diperintah Tanpa disuruh Dia kerjakan sendiri Otomatis Otomatis Nah meaning itu yang sedang kita coba Tumbuhkan ke teman-teman Gitu Kalau aku tadi kan Pak Sabil Lebih ke teori meaningnya gitu kan Kalau aku kayaknya ber-aplikasian ya nih Tampak teorinya dia Jadi aku dulu waktu pertama kali kerja itu Juga lingkungannya datar gitu kan Nah maksudnya belum tahu nih lingkungan kerja aku tuh kayak gimana gitu Dan pas masuk juga Kayaknya serius-serius orangnya gitu Nah aku tuh lebih kayak memilih untuk mengontrol variable yang bisa aku kontrol Itu diri aku gitu kan Kalau aku mengandalkan mereka kan Susah ya gitu Kalau mengandalkan orang lain kan gitu Aku ingin mengandalkan perasaan Nah waktu itu aku lebih ke ini apa namanya Menumbalkan diri Jadi aku pengen suasana yang fun Pengen suasana yang agak ceria berbahur gitu Itu gak serius-serius amat Jadi aku yaudah disitu menebalkan diri jadi bahan gulian gitu Jadi disitu ada karyawan lain cewek gitu Jadi ada satu nih udah dapet gulian ke aku Kayak wih wali deketin ini deketin ini Yaudah aku nikmatin aja enjoy ini gitu Akhirnya pada ngebully juga Jadi dari situ baru dapet engagementnya gitu Habis dari situ baru kita bisa kerja bareng-bareng dengan nyaman gitu Justru agak reverse tadi ya Kalau Mas Ali malah jadi kayak Bukan dari bawah dari eksternal dulu Terus baru internalnya dicari Justru Mas Ali dari internal dulu baru eksternalnya terbangun dari situ ya Dari engagement itu Karena kenyamanan itu Ngobrol-ngobrol karena menumbalkan diri itu Ada satu cerita bagus ini ya Bukan cerita sih Saya sempat lihat Apa itu X Factor itu ya Di acara X Factor itu si Sabah itu Ganang Widyante Yang dia nyiptain lagu judulnya dulu gitu ya Dulu itu menceritakan bagaimana lagu itu Mengisahkan dirinya Dulu dia tidak menjadi siapa-siapa Kemudian dia bercerita bahwa dia pengen Apa pengen membuktikan bahwa dirinya itu bisa jadi siapa gitu Dan ingin membuktikan kepada orang yang dulu pernah menolaknya Nah saya kepikir gini Seorang hero misalkan Kita kan banyak hero itu ya Mungkin ada beberapa dari kita orang hero itu ya Dulu sebelum dia jadi kerja di telkom itu dan menjadi hero Mungkin dia pernah naksir sama seorang cewek gitu ya Terus gak ditolak karena dia belum jadi siapa-siapa Tapi mungkin ya dengan dia menjadi hero dia bertekad gitu Pengen menjadi siapa membuktikan dirinya Dan nanti dia suatu saat kalau dia berhasil Dia akan datang lagi ke saya itu Membuktikan siapa saya Itu pasti cara kerjanya akan beda Kalau hero nya itu gak punya story kayak gitu Entah itu dia juga Mungkin hero dalam konteks lain cerita lain Barangkali di keluarganya pernah dianggap tidak menjadi siapa-siapa Terus dia menjadi hero Pengen menjadi siapa Itu pasti dari keseharian kerjanya akan beda Kalau kita lihat Itu kenapa kemarin itu saya sempat pengen buat satu konten gitu ya Bercerita tentang hero itu Yang punya story seperti itu Untuk memberikan motivasi kepada teman-teman hero Karena hero itu ujung tombak Yang kerjanya itu setiap hari Banyak banget itu tugasnya Jadi kalau dia gak semangatnya Agak kendor sedikit Wah itu repot juga itu Dan di beberapa hero saya lihat Itu yang kerjanya memang dia luar biasa tuh Saya duga ini jangan-jangan dulu pernah ditolak cewek ini Pengen nyebutin itu Gak tau kalau Ali dulu pernah ditolak Masih pernah dong Aku mau buktikan Tapi kecilnya tadi ya Dimulai dari yang di sendiri kan Om ya Gak mengandalkan orang lain Mungkin ini pertanyaan apa ya Agak-agak pamungkas Karena penasaran banget saya Om Sabil sama Bro Ali Ini tokoh inspirasinya Atau apa ya role modelnya gitu lah Selama berkarir itu siapa sih? Mungkin Mas Ali dulu boleh? Ya Ali Pertanyaan sekarang aku dulu Kalau aku tuh role modelnya Karena kebetulan sosoknya itu Keren Terus Beli bawa Biubawanya itu dapet banget Terus Ternyata pas Olahraga bareng gitu Tesnya tuh Wah kuat banget gitu Jadi Sporty juga ya Udah di Usia yang Lebih senior gitu Matang gitu ya Lalu udah matang Lebih senior gitu Tapi Wah lagunya masih kenceng Dan bahkan Aku aja bisa kalah gitu Dengan semangat dan Kekuatannya gitu Jadi ya Inilah Role model aku Kali ini aku berapa-berapa Sambil 94 95 Tapi justru bagus Kenapa leader kita Jadi role model kita Jadi kita lebih semangat gitu loh Untuk apa ya Capet target kita Karena itu juga Bisa bikin Apa ya Kita terinspirasi lah ya Percaya loh Kita tuh lagi Di lead sama siapa nih Iya betul Emang idola kita sendiri Pasti lebih worse banget Kalau Om Sabi Mungkin ada role modelnya Ini pasti bijak nih Coba Gak kayak Mas Ali Gak kalau role model Sebenarnya Kalau saya sendiri pribadi Itu pasti orang tua saya Jadi role model Karena Gak mungkin kita jadi kayak gini Gitu ya Tanpa role model dari orang tua kita Ingat bahwa Apa yang kita rasakan Di masa kecil Itu akan terbawa Sampai sekarang Jadi gimana Ali itu Sebenarnya dulu Umur 7-10 tahun itu Kalau sekarang dia happy Dulu 7-10 tahun Dia ngalami happy sebenarnya Alhamdulillah Kan katanya psikologinya gitu Bener gak ya Nah sebenarnya Siapa yang membentuk itu Pasti orang tua kita Itu yang pertama Kemudian kalau Role model sebenarnya gini Di 4 kecerdasan itu Kita pasti masing-masing punya Karena gak mungkin ada orang Yang semua-semuanya itu Bisa jadi role model kita Kan sulit ya Jadi orang Cari orang yang soleh Pinter Empati banget Sehat banget Ada sulit kan Iya Walaupun kemarin Saya liat Rafi Ahmad Itu hampir ngiri saya Cakep iya Kita kalau udah gitu Udah kalah itu deh Karena kita tuh Gak bisa di edit juga Udah begini adanya gitu ya Kemudian kemarin Pada saat talk show Saya liat ternyata Sosoknya Rafi Ahmad tuh pinter juga loh Gimana sekarang dia bangun Rans gitu ya Dengan suatu konsep teori Bahwa tidak selamanya Seorang artis itu Bisa mempertahankan Personal brandingnya Untuk dijual Karena umur pasti Menambah kan gitu Gak mungkin lagi dia tuh Bisa nanti Ya ngeliat artis-artis senior gitu ya Gak mungkin lagi Personal branding bisa dijual Sehingga dia buat Corporate branding Kemudian bagaimana Dari zaman berubah Dia tuh Mentransform juga Dari yang tadinya Hanya konten creator Menjadi entertainment Nah itu Hal-hal yang kayak gitu Itu mungkin juga Bisa jadi sosok ya Tapi paling gak gini lah Di empat kata dasar Kita harus punya role model Sebenarnya role model itu Untuk memudahkan kita Saya pengen menjadi dia gitu Jadi kalau menjadi dia Itu udah pasti Kalau di spiritual Cari orang yang soleh gitu ya Supaya kita tidak juga Harus bagaimana kita Aku pengen jadi kayak dia Gitu Dan di empat keterdasan itu Kita punya Semua role model Kita ciptakan Dan Saran saya gini Buatlah kita Bisa menjadi role model Untuk Anak istri kita Itu jangan lupa Kita cuma ngeliatnya Role modelnya Saya pengen itu Saya jangan lupa Kita juga harus jadi role model Buat keluarga kita Iya kan Jadilah sosok yang Satu sehat Dua pinter Ketiga empati Yang keempat Spiritualnya dapat Karena itu yang akan Dicontoh oleh Keluarga kita Humoris gak ya om? Humoris Ini yang tadi Emosional sosial Iya 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 gitu ya Ya saran saya gini lah Teman-teman Kita ini Kerja di Jakarta Juga tantangannya Demikian Banyak gitu ya Macem Macem dan lain-lain Macem-macem lah Kita bikin burn out juga Nadi ya Tapi ada satu sisi Sebenernya kita Bahagia atau tidaknya kita Itu tergantung kita Iya kan? Bukan tergantung dari orang Apalagi dari atribut Kalau tergantung pacar gak juga Pacarnya kayak apa dulu gitu Yang humoris lah Tapi saya pernah baca Tapi bener nih Orang humoris itu ceweknya banyak Banyak loh Dibocor deh Karena sekali lagi Cewek itu pengen dapat Cowok yang memang Bisa membuat rasa nyaman gitu Tapi kalau mau ngupas kayak gini Saya punya banyak Referens bukunya lah Habis ada kedua 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 Tapi gini saya baca bukunya itu Sonnya Luby Mirzki Judulnya itu The How of Happiness Itu dia terkenal sama teori Pajar Pajar kebahagiaan Dia pernah men survei Seribu orang kan Kalau gak salah ya Kemudian dibuat Pajar Apa sih sebenarnya Yang membuat orang itu bahagia Hasilnya itu katanya gini 50% Itu orang bahagia Karena Bawaan lahir Jadi kadang kan Kadang ada tuh Kita nemuin orang-orang yang Ya dia Easy life gitu Ada persoalan atau enggak Dia ya gampang aja gitu Nanggepinnya gitu Jadi gak stress Gak macam Ya gak berat gitu ya Tapi itu cuma 50% Kemudian 10% Itu katanya Tergantung dari Circumstances Modal Misalkan Oh iyalah dia Orangnya happy lah Keluarganya kaya Keluarganya juga Bahagia gitu-gitu ya Kalau aku kan Gitu ya Tapi itu 10% Circumstances 40% Tergantung kita Terus Apa sih 40% itu Apa sih yang harus kita lakukan Di 40% itu Itu kalau saya singkat 3S LCT SSS LCT S yang pertama itu syukur Jadi kalau kita lagi sumpek Brand out gitu Untuk bisa Bahagia Kita bersyukur aja Pasti banyak Lebih susah gitu lah Misalkan punya cewek yang marah Oh banyak Lebih banyak Lebih sadis lagi Sehingga kita bersyukur Tapi itu Bekerja Bener ya Betul kan 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 Tadi sudah sharing juga kan Masalah seven low Kosmik gitu Ketika kita naruh referensi tinggi Itu stress kita Sehingga kita gampang burn out Coba referensinya turunin sedikit Kita akan lebih tenang Iya kan Yang pertama syukur Yang kedua Social relationship Jadi kalau kita lagi pusing-pusing Cari temen Terus pergi bareng Makan bareng Mungkin lupa itu persoalan Happy kita S yang ketiga Stress managing Managing stress Emang gak semua orang bisa Kalau dia Apa Emosinya terlalu tinggi Kadang gitu-gitu ya Itu Stress managingnya agak lemah Tapi kan ada dua S yang lain Bisa bersyukur Bisa Social relationship Yang ketiga itu stress managing Kalau bisa bagus Yang keempat L nya itu Living the now Living the now itu gini Terkadang kita terlalu mengikirkan Yang belum terjadi gitu Kalau nanti gini Nanti gitu Nanti gini Nanti gitu Stress sendiri Padahal Ada kehidupan yang saat ini Di depan mata dia Ya mestinya dia bisa di mati Contoh sekarang di depan kita Dengan dia Sebalik loh Kita yang menikmati Iya Menyerap banyak list buku Yang harus dibaca Living the now Gitu ya Terus yang kelima Committing to goal Committing to goal itu Sesuatu yang kita buat sendiri Itu yang kita achieve Itu kalau udah dapet itu Wah kita bahagia Target ini kita bikin gini Mau bikin gini Terus jadi Wah itu bahagia banget Seperti saya ini Sekiranya target kan Kapan dia bisa jalan bareng sama saya Itu kok terjadi kan Bareng aku juga Oh bertiga ya LCT yang terakhir T itu Treat your body and soul Jadi ya Ya kayak tadi Mau olahraga Atau kalau cewek Biasanya suka kerimbat Yang gitu-gitu lah Ya nikmati aja Enam hal tadi Itu bisa kita lakukan Di 42% tadi Dan itu Tergantung kita Bersyukur itu Tunggu sampai kita Kita mau bersyukur atau enggak Terus pergi ke teman-teman Ya gitu-gitu lah Apalagi tadi Mau kerimbat Emang tergantung orang Tergantung kita Itu tergantung bosnya sih ya Boleh gak? Di weekend pak Mungkin self-care Ya itu bisa dipakai itu Pai chart of happiness Sonia Logo Mirzky The half of happiness Oke Jadi ya itu tadi ya Banyak banget Jadi list buku yang Nadi harus baca Untuk keep up dengan Apa sih yang jadi Kuliah umum yang Ini kayak bedah buku loh Tapi karena Sambil udah bacain Kita tinggal hamilin Pisar-pisar Dan dikemas dengan fun ya Ya Relap juga Itu tadi ya Kembali ke meaning Kalau saya Suka baca gitu Buat saya sharing Palingnya nanti Kalau teman-teman melakukan Dan dapat manfaatnya Saya dapat pahalanya juga kan Benar Jadi meaningnya itu Saya ingin cari Berapa pahala tadi itu Lewat begini ya Makanya harus rajin baca Jadi Bukan baca Untuk harus kita keep sendiri Gitu Gitu Diikuti ya Iya Siap Oke mungkin dari tadi Kita udah ngobrol Ngelur ngindul nih Amsalim Mungkin Bro Ali juga udah sharing Beberapa Jadi nadi juga Banyak insightnya Semoga sobat-sobat Nungki juga banyak nih Yang didapetin Dari nonton podcast kita Hari ini Mungkin karena udah Cukup panjang ya Podcastnya Gak kenapa tadi ya Iya Kayak baru 5 menit ya Kayak baru 5 menit Tapi ternyata Ini contekan pertanyaan Udah habis juga Jadi mungkin Karena tadi dibuka Dengan pantun durian Nadi izin untuk closing Pakai pantun durian juga Siap-siap nih Bukan pantun Aduh siap Buat pantun Tapi memang Eh cakep atau gimana Atau gendari sayang aja Aduh aku harus belajar Aduh aku harus belajar Nama Om Satu Iya ini banyak banget loh Yang bisa dikulik-kulik Oke pantun duriannya ya om Buat durian bikin lagi Sayang Aduh Ini merah loh Ini di kamera loh Merah loh Oke serius Buat durian bikin lagi Cakep Buahnya bagus Rasanya manis pula Cakep Tadi deg-degan Sekarang sedih Harus berpisah Dengan 2 tokoh idola Oke Sobat Nongki Itu dia podcast kita hari ini Jangan lupa teman-teman Buat follow social media kita Dan juga subscribe dan like Di channel kita Bisa dilihat disini ya Oke Sobat Nongki Sekian dari kita Terima kasih Sekali lagi Om Sabil Bro Ali Thank you Sampai ketemu lagi Bye Sobat Nongki Bye Bye